Halo gengs, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi nih kita bahas lagi Dan kali ini saya mau membahas Mau membahas masalah puasa Saya mau bahas mengenai 7 puasanya orang kejawen Ternyata yang puasa-puasa itu bukan hanya orang beragama saja Ternyata orang-orang kejawen Dia juga memiliki tradisi puasanya masing-masing Kali ini saya mau membahas 7 tirakat puasanya orang Jawa Sebelum masuk video Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Yang pertama Puasa pertama ini mungkin kalian semua sudah tahu Yang namanya puasa mutih Pasti kamu sudah tahu Puasa mutih Puasa mutih adalah puasa Dengan aturan Makan dan minum air putih Yang dimakan itu hanya nasi putih Yang diminum itu hanya air putih Tidak boleh ada unsur lain Dimana puasa mutih Itu adalah puasa memakan Meminum sesuatu yang tawar Sesuatu yang gak enak Kalau nasi putih doang Air putih doang Kan rasanya itu tawar Dimana puasa mutih Tergantung orang yang menjalani Puasa ini sendiri Tapi Banyak orang Menyangkut pautkan puasa mutih Dengan halal gaib Nanti kalau puasa mutih Bisa melihat makhluk gaib Semua itu palsu Tidak segampang itu Ingin melihat halal gaib Kamu harus menemukan Sedulur 4-5 pancer dulu Selama kamu belum ketemu Sedulur 4-5 pancer Kamu tidak akan bisa Melihat halal gaib Kamu tidak akan bisa Berinteraksi secara gaib Kamu tidak akan bisa Meragasukma Kamu tidak akan bisa Menyentuh hal gaib Atau menarik pusaka Semuanya Syaratnya itu Menemukan sedulur 4-5 pancer Yang kedua Puasa ngerowot Siapa yang gak tau Puasa ngerowot Tak kasih tau Puasa ngerowot Itu adalah puasa Yang hanya makan Makanan dari unsur bumi Makan polo kependem Dia makan Hanya makan yang Dipendem saja Seperti telah Pohong Atau singkong Wortel Itu kan dipendem Tumbuhnya di dalam tanah Dan minumnya Hanya minum air putih Dimana puasa ngerowot ini Juga banyak sekali manfaatnya Yang ketiga Ada puasa ngerowot Kalian udah tau Apa belum puasa ngerowot Mungkin sebagian kalian udah tau ya Puasa ngerowot Bruak puasa ngerowot ini Adalah puasa Dimana Sang orang yang menjalani puasa ini Tidak boleh Makan makanan Yang mengandung unsur pokok Mengandung unsur gandum Mengandung unsur beras Mengandung unsur Kedelai Boleh makan apa saja Tapi tidak boleh mengandung unsur-unsur pokok Sebagai makanan jawa Seperti gandum Kedelai Beras Itu Dimana puasa ini juga banyak sekali manfaatnya Yang keempat Adalah puasa ngidang Kalian tau kidang Hewan kidang Seperti rusa Puasa ngidang ini Adalah puasa yang menirukan Gerak-gerik kidang Menirukan gerak-gerik binatang kidang Makanya dijuluki sebagai Puasa ngidang Dimana Hewan kidang ini Hanya makan Makan Rumput Yang dimakan Hanyalah rumput Dan daun-daun hijau kecil Yang ada di bawah Sama Orang yang puasa ngidang Dia hanya makan rumput Dan makan daun-daun hijau Yang ada di bawah Kidang ini juga suka Melompat-lompat Suka melompat-lompat Sama Orang yang puasa ngidang Itu harus berjalan Seperti kidang Kidang itu suka melompat-lompat Orang yang puasa ngidang Dia harus melompat-lompat Seperti kidang Dan Kidang ini hanya minum Air putih Air sungai Sama Orang yang puasa ngidang Dia juga harus minum Air sungai Sama seperti kidang Sama seperti kidang Lalu Yang kelima Ada puasa ngalong Kalian tahu kalong Atau klei lawar pemakan buah Dimana puasa ngalong Ini adalah puasa Untuk menirukan Gerak-gerik Binatang kalong Menirukan gerak-geriknya Hewan kalong Dimana kalong ini Beraktifitas Di malam hari Maka Orang yang puasa ngalong Siang harinya Harus bertapa Di atas pohon Malam harinya Dia beraktifitas Lalu Kalong ini Makanya hanya Buah-buahan Sama Orang yang puasa ngalong Dia harus makan Buah-buahan Kalong ini juga Dia tidur Terkadang dia tidur Dengan bergelantungan Kaki Memegang Batang pohon Kepalanya di bawah Sama Orang yang puasa ngalong Dia juga harus Gelantungan Seperti kalong Untuk beberapa menit Setidaknya beberapa menit Dia menirukan Tidurnya kalong Bergelantungan Dimana Puasa ngalong ini Puasa ngalong Dan puasa nyidang ini Biasa dilakukan Di gunung-gunung Di hutan-hutan Atau alas Jadi yang melakukan Puasa-puasa Seperti ini Biasanya itu di Tempat-tempat Yang sepi Tempat-tempat Yang banyak Pohonnya Hutan Gunung-gunung Alas itu ya Lalu yang ke-6 Lalu yang ke-6 Ada puasa pendem Puasa pendem ini Dimana Sang tubuh Orang yang berpuasa itu Tubuhnya itu dipendem Dia hanya kelihatan Kepalanya di atas tanah Tubuhnya dipendem Tubuhnya dikubur Di dalam tanah Dia harus berpuasa Seperti itu Sampai batas waktu Puasanya Habis Dia tidak boleh makan Dan minum Dia harus seperti itu Yang ke-7 Puasa kungkom Puasa kungkom ini Adalah puasa Dimana Sebagian tubuh itu Di kungkom air Dan atasnya itu Di kelihatan Di atas air Puasa kungkom ini Dia juga Seperti itu Seperti dalam keadaan Bertapa Puasa kungkom Tidak makan Tidak minum Badannya Di rendam air Sebagian Yang atas Kelihatan Di permukaan air Dimana Puasa-puasa Yang ke-7 Ini Ini adalah Puasa-puasanya Orang kejawen Jangan lupa Untuk selalu Like dan komen Dan subscribe Channel ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Terima kasih